selamat menikmati bagaimana nih PJJ nya masih semangat kan ya apalagi pelajaran TK ya karena pelajaran TK nanti kita banyak menggambar jadi harus tetap semangat oh iya kalian sudah ini ya sudah ada program tuxpain ya di komputernya ya sudah dibantu sama ayah bundanya untuk pemasangkan nanti yang belum ada komputer tugasnya diganti dengan menggambar menggambarnya di buku gambar lah ya gitu ya dan nanti minta bisa dipotokan sama orang tuanya untuk bikin dengan bapak yang punya komputer dan sudah ada tuxpainnya nanti ikuti ya ikuti gambar yang bapak buat nah untuk hari ini atau kali ini kita akan belajar beberapa tombol yang ada di tuxpain nanti silahkan buka tuxpainnya ya caranya dengan cara klik kanan ingat ya caranya kemarin bapak ajarkan ya kemudian klik kiri open klik kiri nah nah dan kemarin bapak juga sudah sudah apa ya kita akan mengajarkan cara biar tampilan tuxpainnya full layar seperti ini ya full layar sesuai dengan ukuran lebar monitor laptop atau komputer kalian biar lebih enak dilihatnya nah sekarang kita akan belajar menggambar ya seperti ini nih nanti gambarnya nah gambar yang bapak bapak buat ini nanti didominasi oleh empat tombol yaitu ya empat tools nih sebelah kiri tools gambar atau kuas ya tools garis teks dan undo empat nih hari ini kita belajar empat lima lah sama penghapus ya kalau dipakai nanti nah bapak mulai dari awal ya nah ini kertas masih kosong kan mungkin kalian sudah mulai mencoba-coba toolsnya misalkan bapak sekarang mau menggunakan tools kuas atau gambar warnanya hitam ya disini ketebalannya ya pertama kalian pilih dulu tools garis ya ini fungsinya untuk membuat garis kemudian kalian pilih garisnya yang yang ini yang apa ya yang ini tuh yang ini yang ini boleh ya kemudian buatlah garis seperti ini nih caranya gimana klik kiri tahan tahan jadi pencet terus kirinya tarik ke bawah sampai lurus lepaskan 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 kiri jadi guys ya kemudian buat garis ke kanan nah sejauh ini nah sejauh ini sampai sini boleh lah ya sampai sini luruskan dulu tahan lepaskan kebawah lepaskan lepaskan eh tahan lepaskan kotak ya persegi panjang di sini kita belajar atau kalian belajar membuat garis tapi lurus dan tidak bolong bawahnya nggak boleh bolong ya kanan kirinya nggak boleh kemudian sekarang buat garis dari ujung kiri atas ini ya gimana musiknya ini namanya kursor nih wabaknya akan kiri tahan buat kesini ke miring ke atas ke melanjutkan lagi kesini sebuah segitiga kemudian lanjutkan ke bawah Hai terus enggak sebetulnya lurus enggaknya eh kalau pun kalau rusak enggak terlalu kelihatan sih ya tapi intinya selurus mungkin yang kalian bisa lurus belajar membuat garis lurus kemudian dari ujungnya ini targaris lagi luruskan dengan garis yang ini yang sejajar kan Hai sama ini satukan Hai Oke lurus dan tidak bolong setelah itu buat dulu pintu ya bentuk biasa saja pintunya ya masih tentang garisnya ya kita belajar guys Oh iya misalkan kalian salah bikin garis nih menyong nah boleh pakai penghapus kemudian pilih penghapus sebelah kanan yang mana penghapusnya nih mau yang yang besar mau yang kecil yang kecil yang kecil sahabat Hai hapus ya diarahkan klik kiri tahan 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 klik 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 kenapa undo bisa menghapus karena undo itu artinya kita akan mengulangi satu mengulangi satu perintah lupa klik tuh Hai ya Hai klik lagi ini yang tadi kan proses penghapus yang tadi tapi diulangi lagi itu kalau redo kebalikannya Hai Hai kudok ya jadi boleh pakai pengepus boleh pakai undo Hai Hai bapak lanjutkan ya buat garis kebawah Hai teruskan kemudian pilih satu yang besar eh buat jendela disini nih Hai jendelanya kit Bapak bikin rumahnya sederhana dulu ya Wah ini agak-agak lurus nih undo aja bikin rumahnya kita simpel dulu ya belum yang aneh-aneh biar fokus dulu belajar membuat garis lurus karena bapak suka lihat kalau kelas satu itu kan masih belajar tuh pakai mouse ya suka melihat belum bisa membuat garis lurus ini makanya belajar dulu rumah yang mudah seperti ini rumah seperti ini bentuknya harus sama ya kemudian kan belajar menggunakan kuas sama ketebalannya ini pilih warna pertama warna eh coklat Hai sekarang lihat bapak buat apa ya dari sini dari ujung sini buat dari keatas bapak ceritanya membuat batang pokon Hai ke sini kemudian sebelah sini klik kiri tahan ya sama ya kemudian coba lihat nih buat coba akar seperti ini kemudian tutup-tutup begini Sama ya sama kan sepertinya caranya kemudian warna hijau kita mau dari sini agak-agak apa ya berkelompang tuh ini kalau kuas kita bisa semau kita belokannya lanjutkan di sini di putar-putar gitu ya boleh ya di gelombang-gelombang jadi mulai dari sini kemudian sampai sini paham ya nah sekarang sudah belajar dua tombol gambar dan garis oke sekarang masukkan tombol teks klik teks kalau kita tombol tombol klik teks ini nanti di sebelah kanan ada pilihan jenis surat jenis hurufnya ini huruf biasa atau huruf tipis kalau yang ini nih ya kalau ini tebal coba tebal coba pilih yang tebal apa ya kemudian kasih nomor sini nah ini ada ada kursor klik dulu satu kali kemudian kalian ketik angka ceritanya nomor rumah nomor rumahnya berapa misalkan kalau sudah oh ya bentar ya jika sedih ini masih diketik ya belum belum ditempel kalau apa bisa dipindah-pindah posisinya tuh nah misalkan kalau betul sudah disitu tinggal mencet enter di keyboard keyboard atau enter tombol yang bacanya enter nah jadi deh semangat kemudian ketik lagi coba menggunakan warna bebas ya warna apapun boleh ketik lagi disini eh nama kalian misalkan rumah spasi namanya ya nama sendiri rumah nadi ya enter lagi kemudian ketik lagi satu misalkan satu apa kalian satu azar koning misalkan enter lagi hmm 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 ha ha jadi sudah ada tombol teks disini hmm sekarang kita akan coba beri warna caranya kan sudah ya tombolnya magic emi bentar warna yang cepat itu pake tombol magic di kemudian di kanan kalian cari logo nih ya seperti ini seperti kaleng ya di sini tertulis bacanya isi kalau bahasa isinya feel klik akan pilihan warnanya mana-mana sih Oh ya maaf-maaf sebelum di chat obat-obat dulu misalkan chat rumah dulu ya rumahnya sama warna apa nih terserah ya warnanya apa misalkan warna abu nih ya itu dikunduk jangan abu ya tadi kan warna tulisannya hitam ini punduk ya punduk aja kalau nggak salah warna yang cerah aja deh warna kuning nah misalkan itu ya kemudian gentengnya warna oren pintunya warna apa abu nah ini boleh ada gagang pintunya nggak ada dong pakai gambar pilih suatu kotak besar nih mana kuning Hai bentuk ya bisa Hai kemudian warna pohon Hai magic-net kemudian magic dulu Hai isi atau feel mana pocapat ya batangnya waduh kenapa ini bisa hitam apa namanya coklat semua karena ada yang bocor kita undok ya nah ada yang bolong nih buatan bolong ya Ayo kita terbalik dulu hai 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 nah sekarang mau main lagi ya Hai tuh Hai dahannya warna hijau Hai sampai sini paham Hai dah Hai ini Hai sampai sini sudah Bapak anggap baik bagus gambarnya maksudnya sudah dianggap bisa menggunakan garis kuas teks perhapus undo magic warna ya gua sudah nggak bisa nah ini biar biar ini enggak membazir kita isi ya Bapak mau isi lihat nih di sini apa mau bikin sebuah taman atau batas garis tapi warnanya enggak ada di sini Bapak mau warna yang lain di sini kliknya Bapak suka mau hijau ini hijau cerah klik Ayo lihat nih kita klik di sini Hai pakai kuas ya kemudian di sini Hai heb Hai di sini di kanan Hai kemudian beri warna warna yang sama dengan warna dari set tadi tuh ya kemudian sekarang langitnya warna hitam sudah malam hai 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 dan beri bulan ini pakai yang kuas Hai tombol yang besi hitam ini yang buruk ini mana putih simpen di ujung bintang boleh ada bintang ya pakai boleh klik klik sekali setelah seperti itu teman-teman ini video ya kan dari bapak jadi bisa diulang ulang kalau ada yang lupa caranya ya di save dulu di download videonya terus diulang diputar kalau ada yang lupa caranya terakhir jangan lupa di save klik ini nih simpan wah beberapa pgp udah hampir sama kamu ya gambar garis teks undo pengapus simpan nah tadi kalau mau warnanya apa magic feel atau isi kode disimpan sebelum keluar ini nanti kalian sudah klik simpan ya minta tolong ke ibu atau ayah tolong dipindahkan atau di print screen screenshot seperti yang bapak bilang waktu di video sebelumnya jadi sekarang ayah bunda mohon bantuannya di keyboard cari print screen tombol print screen kemudian masuk ke microsoft word oh iya untuk anak-anak nih kalau mau keluar pencet keluar auto exit yes i'm done kemudian buka microsoft word kemudian kita buka file yang kemarin ya yang portfolio kelas 1 untuk spain nah disini kita di sini ini tugas praktek tanggal hari Rabu depan hari Rabu depan tanggal kartunya sebentar saya cek dulu untuk Rabu depan itu tanggal 14 ya 14 Oktober 2020 enter control V atau paste ya ini sudah bisa di sudah selesai sampai sini misalnya tapi kalau mau dirapihkan bisa bu ini di klik ya kemudian ini boleh di crop lebih rapih ini sekedar ini tambahan ya tuh ini yang bawahnya pun guys ini bagian ayah bundanya nih ini ganda nah mantap ya boleh dikidikan boleh sedikit tapi tetap dalam satu lem yang sama nah boleh kasih bingkai nih bu ada bingkai disini ini 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 ada satu gambar kita sekitar nah seperti itu cukup nah demikian ya tugasnya ini dipraktekan di rumah kalau ada kesulitan Boleh Tanya ke Panadi lewat Whatsapp Tapi untuk anak-anak Tadi menggambarnya jika ada yang lupa Putar videonya lagi ya Download video ini kemudian Dilihat bagian mana yang tidak bisa Terima kasih Mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh